Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dapur Bari Sekarang saya ingin memasak ikan asap pedas sambal goreng Untuk resepnya, mari simak videonya Di sini ada cabai merah, rawit, cabai rawit hijau, kemiri, bawang merah, bawang putih, 1 buah tomat, dan 2 lembar daun jeruk Langkah pertama, cabai kita rebus di air yang mendidih terlebih dahulu Rebus cabai sampai empuk Kalau cabainya sudah empuk, kita angkat dan tiriskan Langsung kita taruh di tempat ulekan ya Taruh, tuangkan cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri Tambahkan garam, kemudian kita haluskan Setelah semua bumbu dihaluskan, kita sisihkan terlebih dahulu dan iris 1 buah tomat Buah tomat diiris seperti ini Ikan asap terlebih dahulu digoreng di minyak yang panas Goreng ikan asapnya sampai sedikit mengering ke coklatan atau keemasan ya Kita tunggu Sambil dibalik ya ikannya Kalau sudah matang, kita angkat dan tiriskan Panaskan minyak sayur Kita goreng bumbu yang sudah kita haluskan tadi Goreng bumbu sampai aromanya sedap Sambil diadu-adu agar tidak gosong Kita masukkan 2 lembar daun jeruk 1 buah tomat yang sudah diiris-iris Kita goreng sampai tomatnya ini layu Tambahkan gula merah sedikit saja Kemudian diadu-adu Tambahkan sedikit air kurang lebih 100 ml Kita tunggu sampai kuahnya ini mendidih Sambil diadu-adu Untuk semua bumbu dan resepnya Sudah saya tulis di deskripsi box Bisa dicek ya bunda Ini kuahnya sudah mendidih Selanjutnya kita akan memasukkan ikan asap Yang sudah kita goreng tadi Kita masukkan ikan asapnya Diadu-adu agar bumbunya meresap ke dalamnya ikan Ke jaging ikannya Kita masak kurang lebih 5 menit sampai 8 menit Kita tunggu sampai sambalnya ini Masuk meresap ke dalam daging ikannya Sambil diadu atau dibalik ya Agar matangnya ini rata Kuahnya sudah mengering Dan ini tandanya ikannya sudah matang Aromanya juga sangat sedap-sedap Matikan apinya Dan mari kita sajikan ikan asapnya Sangat menggugah selera Selamat mencoba resep dari dapur bari Sampai jumpa